Upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terus digelorakan oleh pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Din Perinagar. Dua ribuan masyarakat disasar mendapatkan pelatihan kerja dan kewirausahaan, kelurahan bersumber dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terus digelorakan oleh pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Din Perinagar. Dua ribuan masyarakat disasar mendapatkan pelatihan kerja dan kewirausahaan kelurahan bersumber dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priantomo saat membuka pelatihan kerja dan kewirausahaan di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Rabu 17 Juli menjelaskan bahwa fasilitas berbagai macam paket pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kota Pekalongan ditujukan untuk mendongkrak peningkatan perekonomian keluarga. Nur Priantomo berharap banyaknya pelatihan yang digelar sejak awal tahun 2024 ini bisa memberikan perubahan baik bagi roda perekonomian di wilayah Kota Pekalongan. Pada pagi hari ini pemerintah kota Pekalongan dalam hal ini Binas Dispinaker mengakhirkan rangkaian kegiatan yaitu pelatihan yang sudah dilaksanakan mulai awal tahun sampai dengan sekarang nanti. Target peserta pelatihan tadi sudah disampaikan Bu Kepala Perinakar itu 2000 lebih sasaran pelatihan, jadi berbagai macam paket kegiatan. Nah dari ini di Kelurahan Klego kita melatih terkait dengan kegiatan kemasan ya, pelatihan kemasan dan keracinan dan kerat. Harapannya ini bisa mendongkrak apa ya namanya perekonomian keluarga ketika habis pelatihan ini bisa dipraktikkan untuk mengisi waktu luang lah atau ditekuni secara bagus karena produk itu ya yang dilihat kemasannya dulu. Nah nanti baru dalamnya. Nah ini kemasan ini biar menarik para konsumen, salah satu bentuk promosi adalah kemasan yang menarik dan kemudian para pembelinya tertarik dan membeli. Nah harapannya itu nanti ini selama dua hari dilaksanakan mudah-mudahan ilmu yang diberikan dari nama sumber juga bermanfaat untuk menggerakkan program perekonomian di wilayah Kepala Perinakar. Sementara itu Lurah Klego, Nurgoni menuturkan bahwa pihaknya melihat bahwa sebagian wilayah Klego terdapat perusahaan batik, tenun, dan sarung untuk mendukung berkembangnya industri tersebut. Pelatihan kemasan yang difasilitasi oleh Disperinakar yang diikuti oleh 40 peserta ini sangat berguna. Selain itu menurutnya kaum perempuan juga perlu untuk diberikan pelatihan kerajinan seperti pembuatan hantaran pernikahan agar mereka dapat menambah penghasilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini pelatihan kerajinan dan kemasan. Karena saya melihat bahwa Kleingpah ini punya potensi karena ada perusahaan-perusahaan batik atau kata-kata dan penut Kita ingin melakukan masanya, mereka bisa memperkenalkan masanya.